Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A17 atau CPH 2477 ya jadi HP ini datang ke counter dalam keadaan terkunci akun Google seperti ini bisa dilihat pada tampilan belakangnya ini adalah opo A17 atau CPH 2477 bisa kita lihat di sini ya verifikasi akunnya perangkat ini telah di riset untuk melanjutkan kita harus memasukkan akun Google yang terakhir tertaut atau disingkronkan pada perangkat ini temen-temen ya sebenarnya kalau kita ingat emailnya dan passwordnya tentunya tinggal kita masukkan saja temen-temen ya email dan passwordnya namun jika lupa kita harus menghapusnya atau membaipas FRP akun Google nya temen-temen oke di sini kita akan membahasnya Bagaimana cara menghapusnya Oke di sini sudah kita sambungkan ke jaringan Wifi ya untuk syarat awal untuk melanjutkan cara menghapus agung Google atau cara membaipas FRP akun Google pada HP Oppo A17 atau 17k dengan tingkat batch keamanan terbaru temen-temen namun seperti biasa temen-temen ya sebelum lanjutnya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan tentunya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya temen-temen ya pastikan HP kita sudah kita sambungkan ke jaringan Wifi atau internet ya bisa kita lihat di sini ini sudah kita sambungkan ke jaringan Wifi Oke selanjutnya di sini kita bisa kembali-kembali terus hingga ke tampilan jaringan Wifi ya Oke kita pilih kembali dulu hingga ke tampilan seperti ini disambungan dengan Wifi ya Oke selanjutnya di jaringan Wifi yang tersambung kita pilih yang i ada lingkaran ini tentunya di sebelah kanannya ya Oke kita pilih saja maka akan tampil seperti ini selanjutnya di sini kita pilih kelola QR Wifi ya yang paling atas ini temen-temen Oke kita pilih saja maka akan tampil seperti ini selanjutnya disini kita pilih yang bawah temen-temen ya bagikan lewat berbagi terdekat ya Oke kita klik saja maka akan tampil seperti ini selanjutnya kita pilih aktifkan yang bawah ini Oke kita tunggu Oke selanjutnya ditampilannya kita pilih yang bawah lagi perlu bantuan untuk berbagi Oke kita pilih saja ini ya temen-temen yang bawah Oke kita tunggu meleset ternyata kita ulangi Oke kita klik ya yang bawah Oke kita tunggu maka akan tampil bantuan seperti ini selanjutnya disini kita pilih yang pojok kanan atas ya titik tiga ini temen-temen ya kita pilih saja selanjutnya kita pilih bagikan artikel Oke bisa kita lihat disini ada tampilan seperti ini kita pilih yang pesan warna hijau ini kita pilih setuju dan lanjutkan dan kita pilih pesan baru Oke selanjutnya ditampilan pesan seperti ini kita pilih yang pesan untuk kita kirim ya di sini formalitas nomor berapa saja bisa ya di sini kita masukkan saja 123 untuk isi pesannya kita ganti dengan www.youtube.com temen-temennya www.youtube.com jangan sampai keliru untuk isi pesannya harus www.youtube.com temen-temennya Oke nah ini bisa kita lihat di sini jangan sampai keliru bisa kita lihat ya www.youtube.com selanjutnya tinggal kita kirim pesan saja temen-temennya Oke kita coba kirim pesan Oke kita kirimkan setelah kita ketikkan ya Nah ini bisa kita lihat di sini ternyata enggak bisa kita harus memasukkan kartu ya untuk syarat kirim pesannya ini enggak ada kartunya tentunya kita masukkan dulu untuk kartunya untuk syarat kirim pesan yang penting masih kebaca di HP ya walaupun enggak ada pulsanya juga enggak papa kartu ini fungsinya untuk syarat kirim pesan temen-temennya Oke kita masukkan dulu pokoknya saya biar jangan skip ya biar tidak gagal paham ya karena ini prosesnya lumayan panjang temen-temennya kita masukkan dulu selanjutnya kita tunggu hingga kartunya atau sinyalnya terbaca pada HP Oppo A17 Oppo atau 17k ini temen-temennya Oke kita tunggu hingga terdeteksi bisa kita lihat di sini sudah kebaca atau sudah ada sinyalnya ya selanjutnya tinggal kita kirim saja untuk pesan yang kita ketikkan ini www.youtube.com kita kirim saja selanjutnya di sini kita klik pada ketikan tadi ya yang URL ini teman-teman ya kita klik saja oke aduh meleset lagi kita ulangi selanjutnya kita pilih buka URL yang paling atas maka akan tampil seperti ini waduh ternyata Youtubenya minta update ya disini kita harus meng-hairset ulang seperti awal ya teman-teman ya jadi kita matikan dulu selanjutnya kita tekan-hentan secara bersamaan volume bawah dan tombol power ya seperti reset pada umumnya ya Oke kita reset lalu kita percepat videonya teman-teman biar tidak kelamanya karena sangat mudah untuk cara melakukan reset pada HP Oppo A17k kita tekan secara bersamaan volume bawah dan tombol power hingga muncul language dan kita pilih bahasa Inggris lalu kita pilih format data ya Oke kita percepat saja videonya biar tidak kelamaan ya teman-teman ya oke setelah kita percepat akhirnya sudah tampil tampilan Halo seperti ini teman-teman ya selanjutnya ya tinggal kita naik-naik saja dan kita ulangi seperti awal tadi teman-teman ya Oke kita masuk ke jaringan Wifi dulu ya kita sambungkan ke jaringan Wifi dulu di sini kita pilih untuk bahasanya bahasa Indonesia tentunya dan wilayahnya juga Indonesia Oke kita percepat sedikit saja hingga ke tampilan SMS tadi temen-temennya Oke kita sudah berada di tampilan isi pesan lagi kita ketikkan saja www.youtube.com seperti tadi selanjutnya tinggal kita kirimkan saja temen-temennya Oke bisa dilihat sini sudah ada kartu simnya tadi ya tetap seperti tadi selanjutnya setelah kita kirim kita klik saja pada URL isi pesan ini kita buka URL nya maka kita akan dibawa ke tampilan YouTube via browser ya Oke disini kita pilih mana aja bisa Chrome ataupun browser internet bawaannya Oke kita pilih untuk terima dan lanjutkan disini kita pilih lain kali Oke kalau kalian terjadi kegagalan apa atau mental balik lagi kalian ulangi hingga masuk ke internet seperti ini tentunya atau ke Chrome sama aja Oke bisa kita lihat di sini sudah masuk ke tampilan YouTube via Chrome atau via browser ya temen-temen ya Oke selanjutnya di tampilan browser seperti ini kita ketikkan saja di atas ya kita ketikkan ADD Room Bypass ya temen-temen ya Oke kita ketikkan headroom Bypass jangan sampai keliru untuk alamatnya ya ADD Room ketikannya ya Bypass ya temen-temen ya Oke kita ketikkan jangan sampai keliru Oke bisa kita lihat di sini ya ADD Room Bypass nah ini kita pilih saja yang paling atas bisa ya yang ini ya ADD Room Bypass nah ini kita ketikkan atau kita ketuk saja yang paling atas kita pilih yang paling atas maka akan tampil seperti ini selanjutnya ada tampilan notifikasi seperti ini kita bisa pilih saja izinkan ya untuk ditampilan ini selanjutnya kita pilih yang paling atas ini ADD Room Bypass Google account 2024 Oke kita tunggu maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini selanjutnya di sini kita pilih saja setting yang nomor tiga ini Oke di sini kita pilih buka maka kita akan dibawa ke tampilan pengaturan pada HP Oppo A17 atau 17 kaitan-teman Oke selanjutnya kita bisa kita Scroll ke bawah ya kita cek dulu untuk tipenya ya Apakah HP ini bener Oppo A17 atau 17 kaitan-teman Nah ini kita lihat di sini ini adalah Oppo A17 ya dengan CPH 2477 ya untuk CPH nya atau modelnya RAM nya 4 plus 1 untuk Android nya versi 12 kita klik Nah ini untuk update keamanannya ya versi Android 12 dan update keamanannya 5 April 2024 temen-temen ya sejak video ini dibuat ini adalah versi yang sangat terbaru temen-temen Oke selanjutnya kita bisa pilih kembali dulu kita cek ya kita pilih kembali dulu ke pengaturan Oke kita pilih kembali dulu selanjutnya di sini kita pilih pengaturan sistem kita cek ya kalau versi yang lama itu bisa kita riset ya kita coba kita cadangan dan riset nah ini bisa kita lihat di sini di riset enggak bisa tentunya untuk tingkat patch keamanan terbaru ini enggak bisa Oke selanjutnya kita bisa pilih kembali ke tampilan pengaturan lagi ya kita pilih dulu kembali ke tampilan pengaturan seperti ini selanjutnya di tampilan pengaturan ini kita geser ke bawah sedikit dan kita pilih layar awal dan layar kunci temen-temennya nah ini Oke kita pilih kita tunggu selanjutnya di sini kita pilih tata letak layar awal yang nomor dua ini ya kita pilih saja yang nomor dua ini maka kita akan dibawa ke tampilan seperti HP sudah selesai di bypass frp tentunya namun jangan senang dulu di sini belum selesai karena di pojok kiri atas masih ada ikon gambar gembok dan di bawah hanya ada tombol kembali ini menandakan kalau HP ini masih terkunci akun Google temennya Oke pokoknya disimak terus ya jangan di skip biar tidak gagal paham selanjutnya di tampilan ini kita pilih saja folder alat bantu ya Nah ini di tampilan ini kita pilih folder alat bantu bisa kita buka saja untuk foldernya folder folder alat bantu ya kita akan membuka klon pun ya temen-temen ya bisa kita lihat ya kita buka klon pun dan kita izinkan semua di sini kita pilih setuju kita pilih pengaturan kita centang kita pilih kembali lagi kita pilih pengaturan lagi kita centang lagi pokoknya kita izinkan semua Oke selanjutnya setelah tampil seperti ini kita pilih ini adalah perangkat baru yang warna hijau selanjutnya di tampilan migrasi data dari ini kita pilih yang mana ya temen-temen ya tergantung dari HP yang akan kita gunakan ya di sini kita kita membutuhkan satu HP pembantu atau helper ya jika HP kalian tuh HP pembantunya Oppo kalian pilih yang atas ini kebetulan kita pakai Xiaomi Redmi 5A retaknya Oke jadi kita geser dulu di sini karena merknya lain dari yang pilihan di atas itu kita pilih saja yang tengah ya Android lainnya karena ini merknya Xiaomi tentunya kalau kalian pakai Oppo ya pilih saja yang atas ya Nah ini karena ini Xiaomi jadi kita pilih yang Android lainnya kita pilih saja Android lainnya maka akan tampil kode dari batang atau QR seperti ini selanjutnya di HP pembantu kita buka Playstore dan kita download ya klonpun hitam temannya Oppo klonpun kita download di Playstore Oppo klonpun ya Oke kita langsung download saja ini ukurannya tidak terlalu besar kita tunggu hingga selesai untuk proses download dan instalasinya temen-temen ya Oke kita tunggu ini kita terangkan dulu ya kita tunggu hingga proses downloadnya selesai tentunya kita cukup mengunduh atau mendownload Oppo klonpun ya temen-temen teman-temen ya Oke kita tunggu masih proses insta instalasi ya kita tunggu hingga selesai prosesnya Oke sudah selesai selanjutnya langsung saja kita buka pada HP pembantu atau Redmi 5A retaknya Oke kita buka kita tunggu di sini kita pilih setuju dan lanjutkan Oke kita pilih next saja ya kita pilih oke di sini ini kita pilih yang ini yang kanan ini di auto Oppo lahilah pokoknya itulah kita pilih izinkan oke maka akan tampil seperti kamera pemindah QR seperti ini atau kode batang tinggal kita skankan saja bisa kita lihat di sini sudah tersambung selanjutnya kita pilih yang kanan dan kita pilih izinkan Oke kita tunggu masih proses menghubungkan saling terhubung pada kedua HP selanjutnya akan tampil seperti ini untuk di HP pembantu kita pilih saja berikutnya ya di tampilan ini kita pilih berikutnya kita pilih izinkan lagi di tampilan ini di HP pembantu kita izinkan lagi kita izinkan semua temannya Oke maka langsung proses mempersiapkan data kita tunggu saja hingga prosesnya selesai Oke selanjutnya di atas kita hilangkan centangnya kita pilih data yang terkecil saja yang kita kirim ya temannya di sini kebetulan yang paling kecil ini foto jadi kita centang pada foto saja selanjutnya kita pilih berikutnya setelah kita pilih centang pada foto kita pilih berikutnya Oke di sini kita centang dan kita pilih mulai migrasi kita tunggu maka dia langsung proses migrasi atau pemindahan data bisa dilihat transfer selesai di sini tugas HP pembantu atau Redmi 5A retak ini sudah selesai kita singkirkan dulu kita bisa fokus pada HP Oppo A17 kanya atau Oppo A17 bisa kita lihat migrasi selesai selanjutnya tinggal kita pilih selesai maka akan tampil navigasi di sini kita pilih saja yang tombol dan kita pilih berikutnya Oke untuk metode buka kunci lagi kita lewati saja Oke kita pilih selesai di tampilan ini kita tunggu lagi di aplikasi market kita bisa lewati saja biar nanti orangnya sendiri yang download ya teman-teman Oke bisa dilihat di sini sudah ada tampilan selamat datang di color OS dan kita pilih mulai teman-teman Oke kita pilih saja mulai kita tunggu masih proses dan ini adalah tampilan awal dari HP Oppo A17 yang telah kita buy membaikasi FRP akun Google atau kita hapus akun Google nya tentunya prosesnya sangat panjang sekali jadi saya harap jangan skip ya temennya biar tidak gagal paham ke bisa kita lihat di sini sudah bisa untuk loginnya dan di atas sudah tidak ada ikon gambar gembok ini menerakan kalau sudah selesai prosesnya tentunya jadi seperti inilah temennya cara menghapus akun Google atau cara membaikasi FRP akun Google pada HP Oppo A17 atau 17k sama saja temennya caranya seperti ini semoga video ini bisa bermanfaat ya sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini teman-teman jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanya ke temennya bisa kita lihat di sini sudah bisa di riset ya Nah ini kalau tadi kan nggak bisa ya untuk kita riset ya karena disini sudah clear atau sudah down jadi bisa kita riset ya temennya Oke kita bisa cek kembali untuk tingkat patch keamanannya atau tipenya kita bisa lihat kembali dulu nah ini kita cek lagi Apakah HP ini tetap HP yang tadi ya Oke kita cek bisa kita lihat ini adalah Oppo A17k dengan tingkat patch keamanan terbaru ya 5 April 2024 temennya nah ini bisa kita lihat untuk versi Android 12 tingkat patch keamanan 5 April 2024 temennya Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi Taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax